Pembahasan soal ANBKSD Numerasi, bagian ke-10 Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Perhatikan soal berikut Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga Rp 2.000 Dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga Rp 3.000 Adi mempunyai uang Rp 12.000 Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk dua adiknya Supaya kedua adiknya mendapat permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli adi Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar Pilihan yang pertama, 6 tusuk masing-masing isi 3 permen Pilihan yang kedua, 3 tusuk masing-masing isi 5 permen Dan 1 tusuk isi 3 permen Pilihan yang ketiga, 2 tusuk masing-masing isi 5 permen Dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen Kita cek satu persatu Yang pertama yang kita cek, 6 tusuk masing-masing isi 3 permen Yang pertama kita akan cek, 6 tusuk masing-masing isi 3 permen 6 tusuk masing-masing isi 3 permen Kita lihat harganya 6 Dikali 1 tusuk isi 3 permen harganya Rp 2.000 Berarti 6 dikali Rp 2.000 6 dikali Rp 2.000 Hasilnya Rp 12.000 Tadi uang adi adalah Rp 12.000 Berarti Si adi bisa membeli permen untuk adiknya Namun kita cek lagi Disini banyak permen yang didapatkan oleh adi adalah 6 dikali 3 sama dengan 18 Dan 18 juga bisa dibagi 2 Sehingga Pilihan 6 tusuk masing-masing isi 3 permen Adalah jawaban yang benar atau Pilihan yang bisa dibeli oleh adi Jadi yang pertama pilihannya adalah benar Lanjutnya pilihan yang kedua 3 tusuk masing-masing isi 5 permen Dan 1 tusuk isi 3 permen Kita cek lagi 3 tusuk 5 permen Dan 1 tusuk 3 permen Kita lihat Harga yang 3 tusuk 5 permen 3 Dikali Rp 3.000 Karena harga 1 tusuk 5 permen Rp 3.000 Ditambah 1 tusuk 3 permen Yang 3 permen 1 tusuknya harganya Rp 2.000 Jadi 1 dikali 1 dikali Rp 2.000 Kemudian kita jumlahkan Yang pertama kita kalikan 3 dikali Rp 3.000 Hasilnya Rp 9.000 Ditambah 1 dikali Rp 2.000 Hasilnya Rp 2.000 Rp 9.000 Ditambah Rp 2.000 Sama dengan Rp 11.000 Tadi Adi mempunyai uang Rp 12.000 Berarti Adi bisa membeli 3 tusuk 5 permen Dan 1 tusuk Yang berisi 3 permen Kemudian Yang perlu kita perhatikan lagi Disini adalah Jumlah permennya 3 dikali 5 Ditambah 1 dikali 3 Apakah hasilnya bisa dibagi 2 3 dikali 5 15 Ditambah 1 kali 3 3 15 ditambah 3 18 Berarti Bisa Dibagi 2 Dan harganya pun Terjangkau Dengan uang yang dimiliki oleh Adi yaitu Rp 12.000 Jadi Pilihan yang kedua Adalah benar Kita pilih Pilihan yang kedua Yaitu 3 tusuk Masing-masing Isi 5 permen Dan 1 tusuk Isi 3 permen Kemudian kita cek lagi Yang ketiga Pilihan yang ketiga Yaitu 2 tusuk Masing-masing Isi 5 permen Dan 3 tusuk Masing-masing Isi 3 permen Kita cek lagi Disini 2 tusuk 5 permen Dan 3 tusuk 3 permen 2 tusuk 5 permen Kita cari harganya 2 Dikali 1 tusuk 5 permen Harganya adalah Rp 3.000 Berarti 2 dikali Rp 3.000 Ditambah 3 tusuk 3 permen 3 dikali 1 tusuk Yang isi 3 permen Harganya Rp 2.000 Berarti 3 dikali Rp 2.000 Kemudian Kita jumlahkan 2 dikali Rp 3.000 Rp 6.000 Ditambah 3 dikali Rp 2.000 Rp 6.000 Rp 6.000 Ditambah Rp 6.000 Hasilnya adalah Rp 12.000 Selanjutnya Kita cek lagi Jumlah permennya Apakah Bisa dibagi 2 Karena Dia akan Membagikan Kepada 2 adiknya Sama banyak Kita cek Disini 2 tusuk 5 permen 2 dikali 5 Ditambah 3 tusuk 3 permen 3 Dikali 3 2 dikali 5 10 Ditambah 3 dikali 3 9 10 ditambah 9 Hasilnya 19 19 Tidak dapat Dibagi 2 Sehingga Tidak bisa Jadi Untuk pilihan ketiga Yaitu 2 tusuk Masing-masing Isi permen 5 isi permen 5 isi permen Dan 3 tusuk Masing-masing isi 3 permen Adalah Jawaban yang Tidak benar Karena Disini Alasannya Jumlah permen Yang didapatkan Adalah 19 permen Tidak bisa Dibagi 2 Sehingga Pilihan yang ketiga Salah Terima kasih telah menonton!